Terima kasih Mbak Chasmun sudah berbelanja di Youmart. Iya Mbak, aku sangat suka berbelanja di toko ini. Pelayanan dan barang yang dijual selalu berkualitas sangat baik. Wah saya ikut senang dengan tanggapan Anda Mbak Chasmun. Hati-hati di jalan, jangan lupa mampir kembali ke toko ini. Mantep banget nih, sekarang aku sudah berbelanja bahan masakan dengan lengkap saatnya pulang dan memasak rendang asam manis asin pahit. Astaga kenapa dengan rumahku? Kenapa bisa ada sebuah tangga yang menuju atap rumahku di situ? Siapa yang telah membuat tangga itu tanpa izin dari kusang pemilik rumah? Aku harus memeriksanya, sebenarnya tangga ini bertujuan untuk apa? Astaga terdengar suara aneh di dalam pintu aneh itu. Aku harus meminta tolong kepada Darvin untuk menyingkirkan tangga dan pintu aneh ini. Siang-siang gini emang paling enak makan bakso ikan ya kan guys? Darvin apa engkau ada di rumah? Tolong aku Darvin, cepatlah Darvin tolong bantu aku. Sepertinya ada tamu yang meminta tolong, siapa sih ganggu aja? Wah ternyata itu si Casmun sang pujaan hatiku. Kalau dia yang minta tolong sih pasti akan aku bantu. Bahkan gunung akanku daki dan lautan akanku seberangi. Namun kalau ada gerimis, aku mau berteduh. Casmun apa yang terjadi kenapa kau seperti habis melihat hantu? Tolong aku Darvin, ada tangga dan pintu aneh di rumahku. Ini sungguh tidak masuk akal siapa yang telah membuat semua itu dalam sekejap mata. Baiklah tak usah berlama-lama, aku si pahlawan Darvin pasti akan menolong Tuan Putri Casmun yang sangat cantik dan baik hatinya. Ayo bawa aku menuju TKP-nya Tuan Putri Casmun. Itu dia Darvin, kau bisa lihat sendiri betapa anehnya tangga itu. Bahkan di atas sana ada pintu aneh dan aku sempat mendengar suara aneh di dalam pintu aneh itu. Tolong cari cara untuk bisa membersihkan semua kekacauan ini. Baiklah Casmun, aku akan berusaha untuk membereskan semua kekacauan ini. Pertama-tama aku akan memasuki pintu aneh itu sebenarnya menuju kemana. Tolong kau tetap di sini saja dan doakan aku agar semuanya baik-baik saja. Oke Casmun? Baiklah Darvin, aku akan menunggumu di sini. Tolong bereskan semua masalah ini dan berhati-hatilah ketika memasuki pintu aneh itu. Bagus, baiklah Casmun, aku akan segera memasuki pintu aneh itu. Astaga pintu aneh ini benar-benar sangat mengerikan. Namun aku harus masuk untuk memeriksanya. Oh my God, lihat guys, aku berada di tempat kakek zombie. Sedari awal dia menargetkanku untuk dijadikan sebagai tumbal. Aku harus lari dan segera keluar dari dunia aneh ini. Akan aku hancurkan pintu hitam aneh dan tangga yang ada di rumah Casmun. Tapi sepertinya semua itu tidak akan mudah guys. Sekarang aku dikejar oleh kakek zombie itu. Aku tidak boleh tertangkap oleh kakek zombie atau aku pasti akan mati di sini. Hahaha, lihat guys, kakek zombie itu tiba-tiba tertidur sambil berdiri. Dasar kakek zombie yang aneh. Wah, lihat guys, sekarang aku harus melewati rintangan penuh sayur-sayuran itu. Ini sungguh mengerikan guys, ini bukan main-main lagi namanya. Jika aku tersenggol sedikit saja, maka itu cukup untuk membuatku pindah alam. Lihat guys, kini kita dihadapkan dengan rintangan pipa kematian. Jika kita jatuh pasti auto gosong menjadi abu gosok guys. Aku harus ekstra berhati-hati jika ingin selamat dari semua rintangan ini guys. Lihat guys, sekarang rintangannya semakin sulit nih. Kita akan terdorong oleh alat aneh itu dan harus menghindari segala rintangannya. Ya ampun, kini ada gigi palsu milik kakek zombie dan air liurnya yang menggenang guys. Lihat guys, kakek zombie itu sekarang sedang tertidur di bawah sana guys. Kita tidak boleh terjatuh atau kita akan ditangkap oleh kakek zombie jahat itu. Astaga, sekarang pakaian kotor dan bau milik kakek zombie berserakan di sini guys. Kita harus menghindarinya atau kita akan mati terkena gas beracun. Oh my god, sekarang tempat aneh macam apa lagi ini guys? Kita harus terus melangkah maju untuk bisa keluar dari dunia aneh milik kakek zombie itu. Tempatnya sangat menyeramkan dan menguji adrenalin sekali nih guys. Tapi di sini kita taruhannya nyawa guys. Kalau kita mati di sini, maka berakhirlah hidupku guys. Sepertinya aku memerlukan papan kayu ini untuk bisa menyeberangirin tangan ke depannya guys. Astaga, kini aku harus naik secara berputar-putar seperti ini guys. Jika terpeleset, maka berakhirlah sudah nyawaku melayang. Oh my god, aku tergelincir guys. Waduh, gimana ini guys? Untunglah aku tidak kenapa-napa nih guys. Untung saja tubuhku terbuat dari game guys. Hahaha. Sepertinya aku harus memakan kue panggang buatan nenek ini guys. Lihat guys, aku menjadi raksasa dan bisa berlari sangat cepat dan melompat lebih tinggi. Hahaha. Semua rintangan itu menjadi sangat easy buatku guys. Baiklah, kini aku harus terus maju dan melompat-lompat seperti kodok. Oh my god guys, tempat macam apa ini guys? Lihatlah guys, disana banyak sekali tengkorak raksasa. Sepertinya aku harus mengalahkan bos kakek zombie ini untuk bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kakek zombie ini sangat canggih guys. Dia menggunakan sebuah robot laba-laba raksasa untuk menyerangku. Awas saja kau pasti akan aku kalahkan dasar kakek zombie jahat. Lihat guys, dia bisa menyerang menggunakan serangan laser yang sangat besar. Aku tidak boleh sampai terkena laser itu atau aku akan mati olehnya. Hahaha. Akhirnya aku berhasil mengalahkan kakek zombie robot laba-labanya guys. Kini aku akan terus maju untuk mencari jalan keluar agar kembali ke kota Sakura. Ya ampun, tapi lihat guys. Ternyata masih ada kakek zombie yang sedang tertidur di kursi itu. Wah, dia mengejarku guys. Aku harus lari dari kejarannya. Lagi-lagi dia tertidur sambil berdiri guys. Sungguh kakek zombie yang kocak. Kini aku harus berenang untuk mencapai pulau sebelah sana guys. Sepertinya kita hanya perlu menaiki bukit ini guys. Di sana pasti ada cara untukku bisa kembali ke kota Sakura. Benar saja guys. Di sini ada portal untuk kembali ke kota Sakura. Lihat guys. Ternyata aku menempati peringkat pertama dalam menyelesaikan rintangan kakek zombie ini guys. Yes, aku berhasil mengalahkan dunia kakek zombie itu guys. Kini aku akan memberitahu Chasmun bahwa pintu aneh dan tangga ini akan bisa dihancurkan. Darpin akhirnya kau kembali. Aku sungguh sangat mengkhawatirkanmu. Tenang Chasmun, sekarang mari kita hancurkan benda-benda aneh ini. Terima kasih Darpin, kamu sudah berhasil membereskan kekacauan yang ada di rumahku. Tentu saja Chasmun, apapun akan aku lakukan hanya demi dirimu Chasmun. Baiklah sekarang aku akan membawamu untuk beristirahat ya Chasmun.